assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coba lagi dengan saya adek karyadi ya baik kali ini kita akan mencoba melanjutkan tutorial sistem pengendalian ketinggian air air di Microsoft Excel yang pertama kita sudah membuat database ketinggian air ke mana berguna untuk mencatat ketinggian air di setiap lokasi pintu airnya nah ini untuk tata tampilan yang pertama ini kita tinggal tambahkan saja datanya di sini ini masih saya masih saya input sampai 17 nomor ya nanti tinggal tambahkan lagi nah yang sekarang kita tinggal buat yaitu database pintu air ya pintu air di sini dan karyawan pintu air ini kita akan mengisi data di sini ya jadi lokasi ini pintu air nanti jika kita isi ini dengan pilihan playlist data ya daftar pintu air jadi ini patung sini kita kalau misalkan ada database input air di sini ya misalkan contoh ya isi siapa galerai dinas irigasi bagaimana nah kita ikutkan di sini ini ganda tinggal kita kasih opsi di sini apa namanya pilihan data list ya jadi nggak usah kita ketik ulang lagi gue langsung saja kita ke sip pintu airnya nah sekarang kita tinggal tambahkan database seperti ini ya kita copy aja ya lebih cepat oke itu copy kita tambahkan disini ya nah seperti ini nah disini kita tinggal ganti yaitu ya atau saya pintu airnya ya kalau nggak kode-kode bisa masuk pintu air aja ya pintu air Hai misalkan lokasinya daerah mana ya lokasi misalkan biasa ya Elisa kecamatan dan kota-kota perobatan ya Hai nanti ini masuk ke ke-kepaya dinas sama Hai nabi isinya siapa ya diisi siapa bagian koordinatornya Hai isi nama kerewannya di sini nomor yang bisa dihubungi misalkan handphone ya handphone tulisannya gimana handphone handphone seperti ini dan statusnya bisa akan aktif Hai titik yang tidak aktif ya Oke Hai nah status mulai ini sekarang kita tinggal buat lagi tabir ya kita masuk ke drag kita langsung ke insert tabel Hai cintang maya hit sender ya Nah seperti ini kita ganti desainnya Hai seperti ini ya Oke ini kita hapus filternya kita hilangkan dulu ya Oke dan sekarang kita tinggal besarkan Ayo kita rata tengahkan ya Oke nah sekarang kita tambahkan total raw ya di bawahnya seperti ini Hai setelah ini kita tinggal atur untuk lewarnya di bawahnya Hai Oke kita tinggal geser ke kanan mau menikmati Hai saran ya Hai Oke Hai Nah sekarang sudah kita masukkan datanya satu dua tiga ini dengan contoh tadi pintu airnya ada berapa ya ada lima ya ini mau copy dulu disini dulu Hai masukkan disini ya Hai masih ada pintu airnya misalkan contoh ada lima ini berhubung disini database-nya kita masukkan sehancar sepuluh ya Hai Oke misalnya dan masukkan lagi nah disini misalkan contoh masuk ke desa Hai misalkan sebesa Hai desa apa ya Hai desa Hai daerah saya aja ya daerah boleh rantai hai 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 desa apa ya masuknya disini cempatnya paling mani nih Hai sini putih Cirebon Hai Oke Hai masuk ke dinas pd misalkan dinas irigasi bilangnya A dinas apa ya dinas air bilangnya satu ya misalkan seperti ini misalkan karyawan misalkan karyawan satu karyawan satu infonya misalkan membahas saya aja 94240 statusnya disini aktif ya nah seperti ini nah lalu kita tinggal tambahkan lagi ini kita tambahkan untuk copy paste aja sampai ke bawah tapi nanti untuk aktualnya kita isi dengan sesuai data ya jangan misalkan isi misalkan disini kita tarik aja ke bawah juga ya sampai lima ya oke disini kita ganti misalkan desa desa kanungan desa apa ya ini waru jaya sini depok ya kanungan masih pari manu jamatannya misalkan contoh sini bisa jomblang jomblang disini misalkan apa ya lagi misalkan oke masih berantai ini ya oke dari sini aja kita copy ya jadi tiap desa itu ada beberapa pintu air kita copy dulu kita masukkan disini nanti dengan isi sesuai dengan aktual ya nah ini pintu airnya nah setelah ini untuk data pintu lokasi air sudah terisi ya sudah dibuat nah kita tinggal hubungkan kesini nah pintu lokasi air ini kita hubungkan dari sini ya pintu air ini nah sekarang kita gunakan dengan ini list data data validation nah ini di allow ini kita ganti dengan list shortnya kita ganti masuk ke pintu air set ini ya set pintu air nah kita tinggal drag aja ini sampai ke bawah kalau disini aja ya barangkali kita akan mengisi tambahkan lagi pintu airnya jadi kita gak usah edit lagi ya nah kita oke nah seperti ini dan nanti muncul pilihan nakmana di bawah seperti ini ya seperti ini ya jadi nanti ketika kita isi data ini kita tinggal pilih list data yang ini ya ini gak usah kita ketip ulang manual lagi ya nah ini yang dibawahkan belum ada ya kita tinggal copy paste saja nah caranya kita tinggal tarik aja ke bawah dulu ya biar kita sama ya lebih cepatnya ya nah seperti ini ini berhubung gitu air 123 makanya kita tarik ya tapi kalau misalkan nama-namanya beda nanti kita tinggal pilih kayak gini aja ya satu-satu oke nah sekarang kita coba kita copy dulu ya ini copy copy sampai sini kita post-to-peri dulu ya untuk apa namanya copy data ini ini kan belum ada semuanya kita tarik ke bawah nah seperti ini ini kan sudah ada semuanya datanya ya tapi data lokasinya tidak sama yang ada disini makanya kita copy pickup dulu copy tadi kita tinggal copy dari atas tadi kita masukkan disini dengan copy value ya copy paste seperti ini nah ini itu tinggal hapus oke eh sorry hapusnya ini aja oke jangan lupa kita set nah jadi muncul seperti ini ya kita tambahkan freeze fan ya jadi ketika kita kursor ke bawah yang header ini tidak ikutan ke bawah ya seperti ini ya tuh oke ini sudah ada sudah jadi pintu air juga sudah jadi nah ini kan header nya masih di ke atas saya ikutan ya kita gunakan freeze fan lagi ya bekukan lagi untuk header ya nah sudah ya sudah masuk oke sekarang ini tinggal tambahkan nama karyawan ya ini juga kita sama ya karyawan ini nah otomatis nanti ini ini juga harusnya otomatis ya jadi pintu air ini ya isinya siapa langsung nongol disini tapi kadang untuk yang ngecek lokasi kan buat bukan koordinatornya saja ya ada tim yang lain jadi kita gunakan manual aja disini ya jadi untuk data dasar update koordinatornya disini aja nah sekarang kita masukkan data karyawan disini ini masih kosong ya nanti data karyawan ini kita step selanjutnya aja ya karena disini sudah 12 menit untuk nampil simpat waktu ya jadi biar step by step di tiap video ya oke untuk kamera pembuatan data lokasi video air mungkin sampai disini ya untuk teknisi seperti yang di report ini ya nanti tinggal di apa namanya di lakukan saja di masing-masing Excel ya dan saya mohon maaf ya jika ada panjang saya kurang baik dan saya akhiri untuk tutorial kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati